Halo ko friends, disini ada sebuah soal dimana dalam soal ini teman-teman diminta untuk menentukan pernyataan yang benar terkait manfaat pemantulan bunyi. Maka langkah pertama teman-teman harus menganalisi satu persatu pernyataannya ya. Untuk pernyataan nomor pertama yaitu menggunakan USG atau ultrasonografi di bidang kedokteran. Jadi ultrasonografi atau USG ini digunakan untuk mengamati janin di dalam perut. Pada USG ini gelombang ultrasonik atau gelombang bunyi yang memiliki frekuensi tinggi diarahkan ke perut ibu hamil. Gelombang ini akan menembus perut lalu terpantul saat mengenai janin. Sinyal pantulan ini kemudian diolah oleh komputer sehingga kemudian didapatkan visual janin tersebut. Maka poin 1 merupakan salah satu pemanfaatan bunyi ya. Sehingga poin 1 itu betul. Kemudian poin 2 menentukan kedalaman. Untuk mengukur kedalaman laut yaitu dengan cara mengirimkan gelombang ultrasonik menggunakan alat tertentu pada kapal ya. Biasanya ini menentukan kedalaman itu menentukan kedalaman laut ya. Jadi pancaran gelombang ultrasonik diarahkan lurus ke dasar laut. Gelombang ultrasonik yang turun akan dipantulkan naik kembali. Dengan demikian rentang waktu yang dibutuhkan untuk perambatan gelombang mulai dipancarkan turun dan naik setelah dipantulkan dapat diketahui. Maka poin 2 itu betul ya. Kemudian poin 3 program siaran. Program siaran itu biasanya di televisi atau radio. Ini bukan merupakan penerapan gelombang mekanik ya karena gelombang bunyi itu gelombang mekanik. Sudah tertera juga ya di dalam soal. Karena untuk televisi atau radio merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik bukan gelombang mekanik. Maka poin 3 kurang tepat. Kemudian poin 4 menentukan jenis. Gelombang bunyi tidak dapat menentukan jenis ya teman-teman sehingga poin 4 juga kurang tepat. Dan selanjutnya menentukan jarak. Mekanismenya sama seperti menentukan kedalaman ya. Untuk menentukan jarak suatu benda gelombangnya diarahkan ke benda itu. Kemudian akan memantul kembali. Dengan menghitung lama waktu yang dibutuhkan bagi gelombang untuk memantul kembali. Kita dapat menghitung berapakah jaraknya ya. Sehingga poin 5 juga betul. Kemudian dari kelima pernyataan ini maka pernyataan yang betul itu adalah Pernyataan nomor 1, pernyataan nomor 2, dan pernyataan nomor 5. Sehingga opsi pilihan jawaban yang paling tepat adalah opsi B yaitu 1, 2, dan 5. Seperti itu ya teman-teman. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Terima kasih telah menonton!